Indosemen Pada 2022, Indosemen telah menandatangani perjanjian sewa pakai aset dengan PT. Semen Boswa Maros dan PT. Boswa Korpor Indo Indosemen telah membangun Indonesia melalui penyediaan semen berkualitas tinggi selama hampir 50 tahun ini Kami mempersembahkan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan juga governance atau lebih dikenal ISG yang baik sebagai bentuk kepedulian Indosemen pada masa depan bangsa Indonesia Kita perlu menyadari bahwa sampah masih menjadi masalah kompleks di Indonesia Butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasinya Saya pengalaman sejak balikota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres Tolong dipus untuk urusan sampah ini diselesaikan Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota Indosemen berupaya mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan sampah sebagai bahan bakar alternatif mengganti batu bara Kami juga membangun gagasan bahwa transisi energi ini dapat menjadi perubahan yang menarik dan positif Semangat tersebut kami tularkan kepada masyarakat Kampung Cigeger Bogor Dengan mengedukasi perilaku masyarakat yang membakar dan membuang sampah sembarangan Kampung Cigeger ini dinyatakan sebagai kampung kumuh Artinya kampung yang tata kelolaknya dari saluran air drenase penanganan sampah kurang bagus Pada akhirnya, perilaku masyarakat berubah Mereka menjadi masyarakat yang mau mengelola sampah melalui program sampah sebagai pengganti batu bara Yang dijalankan oleh Kooperasi Sawargisa Daya 45 Masyarakat desa mampu untuk mengelola sampah dari rumah tangga, sekolah, tempat usaha, dan bank sampah Sistem ini memastikan sampah dikelola menjadi kompos, refuse derived fuel, dan sampah non organik yang bisa dijual kepada pengepul Pengelolaan sampah di SS45 dilaksanakan proses pemilahan sampah, sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos Sedangkan sampah non organik dikelola oleh UPK SS45 untuk dijadikan bahan bakar alternatif bagi Indosemen Pada periode Februari 2022 sampai dengan Februari 2023, SS45 mengirimkan RDL sebesar 353 ton ke Indosemen Setiap 1 rupiah yang diinvestasikan perusahaan memberikan dampak sosial sebesar 7,28 rupiah Bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan pada program Sabara Di 2021 kita coba jalan RDL ini, sampah kami kelola kembali bukan hanya dari lingkungan sekitar, di luar lingkungan kamu pun Kami ambil sampah pilihannya yang layak jadi RDL Apa yang dilakukan oleh SS45 dan Indosemen berubahkan sebuah inovasi sosial pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat Yang mampu mengurangi bahan bakar dari batu bara Selain itu, mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari proses bisnis Indosemen Terutama dampak lingkungan yang terkait dengan pemanasan global, potensi hujan asam, potensi penipisan lapisan ozon, dan penurunan amiotik fosil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!